Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilahilallah Asyadu an la muhammad rasulullah Raditubillahi rabbah Wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasulah rabbish rahi wa sadari wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan Rizki yang barokah Kebahagiaan Kita akan sharing kembali tentang sesuatu yang menarik tentang desain dan perencanaan pastura atau padang pengembalaan Jadi desain dan perencanaan pastura adalah suatu proses penting di dalam manajemen lahan pastura lahan pertanian ataupun nanti padang pengembalaan untuk memaksimalkan produktivitas dan keberlanjutan tentunya Nah, pastura atau padang rumput padang pengembalaan digunakan untuk menggembalakan ternak seperti sapi, domba, kambing ataupun ternak lainnya bisa juga ada kuda kalau di tempat beberapa tempat mungkin ya dari jenis yang berbeda sesuai dengan tempat yang ada di Anda semua tentunya Nah, berikut ini ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain dan merencanakan pastura itu yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah kita melakukan analisis tanah dan iklim jenis tanah ini harus dipastikan tanah memiliki tekstur dan kandungan nutrisi yang cocok untuk pertumbuhan rumput jadi pas curah dengan tanah yang subuh dan drainase yang baik tentunya akan lebih produktif ini ya kemudian kaitannya dengan iklim ya pertimbangkan curah hujannya ya berapa kita harus tahu curah hujannya kemudian suhu dan pola angin yang mungkin kita harus ukur di daerah tersebut kemudian rumput yang dipilih harus cocok dengan kondisi iklim lokal ya dimana pastura kita akan bangun nah yang kedua jelas di dalam pemilihan jenis rumputnya atau spesies rumput nah jenis rumput pilih ya harus dipilih jenis rumput yang sesuai dengan jenis tanah dan iklim yang ada misalnya apakah kita mau menggunakan brachiaria ya apakah kita menggunakan rumput panikum dan ataupun paspalum adalah beberapa jenis rumput tropis yang umumnya digunakan di padang pengembalaan ya kemudian yang berikutnya kombinasi tanaman ya gunakan kombinasi rumput dan leguminosa untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang beragam bagi ternak ini tidak hanya ya leguminosa ini akan menyuburkan tanah tetapi begitu dikonsumsi oleh ternak atau yang kita gembalakan itu nantinya akan bisa meningkatkan kualitas yang dikonsumsi ya dari hijauan yang diberikan ke ternak kita selanjutnya yang ketiga itu pengaturan rotasi pengembalaan jadi pembagian padang pengembalaan atau bagi lahan menjadi beberapa petak atau pedok yang memungkinkan kita melakukan rotasi pengembalaan jadi rotasi yang baik mengurangi tekanan pada rumput jadi mencegah overgrazing ya overgrazing ini terlalu berat misalnya pengembalaan dan ini akan membantu dalam pemulihan tanaman nantinya jangan rusak rumput yang kita tanam itu ya nah durasi pengembalaan ini juga kita tentukan berapa lama ternak yang akan berada di setiap peta atau pedoknya nah pengembalaan terlalu lama dapat berusak pastura nah kalau pastura atau pandang pengembalaan kita rusak itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah ya kalau sudah rusak itu nah yang keempat itu pengelolaan air misalnya irigasi jika curah hujan tidak cukup ya pertimbangkan sistem irigasi untuk menjaga pasokan air bagi rumput nantinya kemudian berikutnya adalah penyediaan air minum dipastikan ada akses air minum yang cukup untuk untuk apa untuk ternak di setiap petak tidak hanya makan yang disiapkan tetapi juga disiapkan untuk air minum yang kelima tentunya harus dibangun juga ada infrastruktur misalnya pager bangun pager yang kuat membatasi pergerakan ternak dan melindungi pasura dari hewan liar lainnya nah ini menyesuaikan dengan kondisi di alam ataupun di padang pengembalaan kita nah yang berikutnya adalah jalan akses buat jalan akses yang memadai untuk transportasi ternak dan peralatan pertanian lainnya di dalam membantu untuk mengelola padang pengembalaan kita atau pastura kita nah sekarang yang keenam itu manajemen nutrisi kita akan lakukan misalnya pemupukan dilakukan pemupukan secara teratur tentunya untuk menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas rumput yang kita pelihara kemudian pengelolaan kotoran ternak yang digunakan kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk mengembalikan unsur hara ataupun nutrisi ke dalam tanah yang kita pelihara di dalam padang pengembalaan tersebut kemudian yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya itu pengendalian gulma dan hama tentunya pengendalian gulma gulma dapat mengurangi produktivitas rumput misalnya gunakan metode baik yang mekanis ataupun kimia ataupun biologis untuk mengendalikannya jadi ini penting jangan sampai nanti ada gulma yang sifatnya dominan eksesif dia punya daya alelopati yang nanti akan mematikan rumput utama yang dijadikan sebagai pakan ternak tentunya kemudian pengendalian hama kita lakukan monitor dan kita kendalikan hama yang dapat merusak rumput atau mengganggu ternak nantinya yang kedelapan itu adalah pemantuan dan evaluasi kita lakukan pemantuan pertumbuhan rumput yang kita pelihara di padang pengembala kita dilakukan secara rutin kemudian evaluasi kondisi pastura untuk memastikan bahwa rumput tumbuh dengan baik dan tidak ada tanda-tanda terjadinya degradasi kemudian kesehatan ternak kita pantau kesehatan ternak untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi atau nutrien yang cukup dari pastura pentingnya kombinasi antara rumput hijau dalam bentuk rumput dan hijau dalam bentuk leguminosa kacang kacangan kita pilih yang sesuai dengan padang pengembalaan yang kita bangun yang ke sembilan itu tentunya ada aspek lingkungan konservasi keanega ragaman hayati harus kita jaga keberagaman tanaman dan satwa liar di sekitar pastura kita kemudian pengelolaan limbah kalau anda pastikan bahwa praktek pertanian tidak mencamari air tanah ataupun sungai di sekitar kita nah ini yang harus kita siasati kita buat strategi bagaimana supaya kita bisa mendesain dari padang pengembalaan atau pastura nah berikutnya adalah prinsip prinsip di dalam mendesain lahan pastura prinsip desain lahan pastura terutama merupakan pedoman penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan yang efisien produktif dan berkelanjutan tentunya nah berikut ini adalah prinsip prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam desain lahan pastura yang pertama itu adalah keberlanjutan ekologi jadi keseimbangan ekosistem ya dipastikan bahwa desain lahan mendukung keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem termasuk disitu ada flora dan fauna lokal yang mungkin ada kemudian pemulihan alami jadi desain harus memungkinkan proses regenerasi alami tanah dan vegetasi yang ada termasuk pemulihan tanah setelah dilakukan pengembalaan jadi itu beberapa hal prinsip keberlanjutan ekologi yang kedua adaptasi terhadap kondisi lokal jadi penyesuaian dengan iklim desain lahan harus mempertimbangkan kondisi iklim lokal seperti pola curah hujan dan suhu nah untuk memilih tanaman pasura yang paling cocok baik dari jenis rumputnya ataupun jenis legiumnya nah berikutnya adalah karakteristik tanahnya seperti apa ini juga harus dianalisis dan pemetaan tanah untuk memahami ya tekstur kesuburan dan drainase sehingga tanaman yang dipilih itu sesuai dengan kondisi tanah ya yang ada tentunya ya nah kita lanjut ya yang berikutnya prinsipnya adalah efisensi penggunaan lahan pengelolaan rotasi ya kita gunakan sistem rotasi pengembalaan untuk memastikan bahwa tanah dan vegetasi memiliki waktu untuk pulih dan mengurangi resiko terjadinya degradasi lahan kemudian kita lakukan pembagian zona ya bagi lahan yang menjadi zona-zona spesifik berdasarkan fungsi misalnya pengembalaan penyimpanan pakan misalnya tempat minum ini untuk memaksimalkan apa untuk memaksimalkan penggunaan ruang ya kemudian yang keempat integrasi sistem pengelolaan ya pengelolaan nutrisi ya diintegrasikan ya dengan sistem pengelolaan nutrisi seperti pemupukan ya untuk menjamin unsur hera ya pemupukan kalau bisa diusahakan dengan pupuk organik dan pengelolaan kotoran ternak untuk menjaga kesuburan tanah ya kalau kotoran ternak kalau sebelum matang itu justru akan berakibat kurang bagus ya dalam artian matang itu ada terkumpul banyak itu bisa mematikan rumputnya tetapi benar-benar nanti kita kelola kotoran tersebutnya ya limbahnya nah kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan air pastikan ada sistem irigasi dan drainase yang efektif untuk mengelola suplai air menghindari kenangan dan erosi tanah jadi beberapa jenis rumput itu juga ada yang tidak tahan terhadap kenangan yang kelima tentunya ya prinsipnya ada kesejahteraan hewan jadi akses air dan pakan nah desain pastura harus memastikan bahwa ternak memiliki akses mudah ke air minum yang bersih dan pakan yang cukup di seluruh area pengembalaan yang misalnya disiapkan tempat berteduh disediakan area berteduh yang cukup untuk melindungi ternak dari kondisi cuaca yang ekstrim seperti panas yang berlebihan ataupun hujan badai yang bisa saja terjadi di tengah tengah dilakukan pengembalaan nah yang keenam itu konservasi lingkungan jadi perlindungan sumber daya alam harus dihindari praktek yang dapat merusak sumber daya alam seperti pengembalaan berlebihan yang dapat menyebabkan erosi tanah ataupun penurunan kualitas air nah keanek keragaman hayati ataupun vegetasi nah kita harus bisa mempertahankan variasi spesies tanaman di pastura untuk mendukung ekosistem yang lebih sehat dan tahan terhadap penyakit serta perubahan iklim ya itu beberapa hal prinsip yang bisa kita lakukan termasuk yang ketujuh adalah fleksibilitas dan penyesuaian jadi respon terhadap perubahan misalnya ya desain lahan harus fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang ada seperti perubahan iklim atau perubahan kebutuhan ternak ya ternak kita nambah atau ternak kita berkurang kita harus diantisipasi kemudian berikutnya inovasi teknologi jadi memanfaatkan teknologi modern seperti sekarang seperti contohnya ya pemantuan satelit ataupun dengan drone ya untuk memantau dan mengelola lahan secara lebih efektif apalagi sekarang eranya kalau misalnya ini kan sudah 5G bukan 4G lagi nah itu bisa kita manfaatkan berbagai beberapa ya peralatan yang memang mendukung untuk mengefisienkan di dalam pengelolaan kemudian yang kedelapan ekonomi dan produktivitas efisiensi biaya desain harus mempertimbangkan aspek ekonomi termasuk biaya pengembangan dan pemeliharaan lahan untuk memastikan keberlanjutan finansial tentunya ya itu penting salah satu ciri daripada padang pengembalaan itu kan bahwa tenaga kerja bisa diminimalkan ya kemudian maksimalisasi output ya fokusnya pada peningkatan produktivitas ternak dan pastura dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal ya oke berikutnya adalah yang ke sembilan itu pengelolaan resiko ya pencegahan overgrasing misalnya diimplementasikan dalam batasan jumlah ternak yang dikembalakan untuk mencegah terjadinya kerusakan vegetasi dan penurunan kualitas tanah nah mitigasi resiko iklim harus dirancang sistem yang dapat menangani perubahan iklim seperti periode kekeringan atau curah hujan yang ekstrim untuk melindungi tanaman dan ternak jadi harus dirancang mitigasinya seperti apa ya bekerjasama dengan mungkin yang berwenang apakah misalnya tahun ini terjadinya ada lanina el nino itu juga harus kita tahu kita buat strategi bagaimana pengelolaan resiko yang ke sepuluh itu keterlibatan komunitas dan sosial keterlibatan pemangku kepentingan misalnya libatkan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pengelolaan lahan untuk memastikan dukungan dan keberlanjutan jangka panjang kemudian pendidikan dan pelatihan disediakan pelatihan bagi petani atau yang bisa bekerjasama kalau ada inti plasma inti dan mitra dan serta pengelola pastura tentang praktek terbaik dalam manajemen lahan dan pernak yang kita pelihara dengan mengikuti prinsip-prinsip ini desain lahan pastura dapat membantu tentunya menciptakan sistem pengelolaan yang efisien ramah lingkungan dan produktif tentunya yang mendukung keberlanjutan jangka panjang baik bagi petani tentunya maupun ekosistem di sekitarnya kemudian berikutnya adalah teknik pengaturan zonasi lahan pastura untuk optimalisasi penggunaan teknik pengaturan zonasi blok atau pedok lahan pastura adalah strategi penting untuk mengoptimalkan penggunaan lahan meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan ekosistem nah berikut ini adalah teknik-teknik utama yang dapat digunakan dalam mengatur zonasi lahan pastura nah yang pertama tentunya dilakukan pemetaan dan analisis lahan jadi misalnya pemetaan topografi kita gunakan pemetaan topografi untuk memahami kontur tanah termasuk disitu elevasi dan kemiringan lahan ini akan membantu dalam menentukan area yang cocok untuk pengembalaan dan area yang mungkin memerlukan konservasi ataupun perlindungan khusus kemudian kita lakukan pemetaan jenis tanah misalnya identifikasi berbagai jenis tanah di lahan untuk mengetahui kapasitas dalam mendukung jenis rumput ataupun legimunasa tertentu ya jadi itu kemudian zona si berdasarkan fungsi zona pengembalaan intensif misalnya tentukan area khusus untuk pengembalaan intensif yang dapat mendukung kapasitas tanah itu tinggi zona ini biasanya membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif seperti pemupukan dan pengairan kemudian zona pengembalaan ekstensif area di mana vegetasi alami atau rumput yang membutuhkan sedikit intervensi manusia cocok untuk ternak yang jumlahnya lebih sedikit atau untuk masa pemulihan lahan kemudian kita ada zona pemulihan atau rehabilitasi area yang digunakan untuk memulihkan lahan yang terdegradasi ataupun dosa zona ini bisa ditanami dengan tanaman penutup tanah atau rumput yang tahan erosi jadi beberapa rumput yang memungkinkan supaya tidak terlalu berat erosinya kemudian yang berikutnya adalah zona penyangga atau buffer zone yang bisa digunakan area yang berada di sekitar sumber air atau area sensitif lainnya yang berfungsi nantinya sebagai pelindung dari aktivitas pengembalaan untuk mencegah terjadinya polusi dan erosi nah berikutnya adalah yang ketiga itu adalah rotasi pengembalaan jadi rotasi pedok bagilah kita harus bagi lahan menjadi beberapa pedok atau petak pengembalaan nah rotasi pengembalaan diterapkan dengan memindahkan ternak dari satu pedok ke pedok lain dan memberikan waktu bagi vegetasi untuk pulih nah selanjutnya kita lakukan juga durasi rotasi jadi ditetapkan durasi rotasi yang sesuai berdasarkan jenis rumput musim dan kapasitas pemulihan lahan rotasi yang baik mencegah terjadinya overgrazing nantinya ya dan membantu tentunya menjaga produktivitas rumput yang kita pelihara nah yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya air ya zonasi sumber air ya diidentifikasi atau kita melakukan identifikasi dan proteksi sumber air seperti sungai ya kalau ada embung kolam ataupun sumur ya yang sengaja dibuat ya tentunya ya kemudian dipastikan bahwa ternak memiliki akses yang aman ke air tanpa merusak sumber daya tersebut kemudian irigasi terencana ya diterapkan sistem irigasi yang sesuai dengan sesuai di zona pengembalaan intensif untuk memastikan bahwa suplai air yang cukup selama musim kering ya karena memang tidak mungkin tumbuh ini kita ya padang rumput kita atau hijauan kita tanpa adanya air nah kemudian yang kelima penerapan infrastruktur pendukung jadi ada pagar dan pembatas ya digunakan pagar untuk memisahkan zona-zona yang berbeda ya ini mencegah perpindahan ternak yang tidak tergendali dan membantu dalam pengelolaan rotasi ya kemudian jelas harus ada akses jalan dan rute transportasi dibuat jalan ataupun rute transportasi yang efisien untuk memindahkan ternak atau distribusi pakan tanpa mengganggu zona-zona penting lainnya misalnya untuk sapi perang tentunya di dalam proses pemerahan itu kan perlu akses ya termasuk peralatan yang akan digunakan yang ke-6 adalah zonasi vegetasi dan pengelolaan tanaman zona tanaman penutup misalnya digunakan tanapan penutup tanah di area yang rentan yang mungkin bisa terjadi erosi yang sangat masif misalnya atau di zona pemulihan untuk meningkatkan struktur tanah dan menyerap nutrisi ataupun unsur harah dari tanah nah yang berikutnya adalah zonasi berdasarkan spesies tanaman tanaman berbagai spesies ya rumput ataupun hijauan dan leguminosa di zona yang berbeda untuk meningkatkan keaneka ragaman hayati dan produktivitas yang ketujuh kita buat zonasi berdasarkan ke tersediaan pakan misalnya zona pakan hijauan ada yang ditanami spesies hijauan dengan nilai nutrisi tinggi yang akan dipanai secara teratur untuk pakan tambahan misalnya ini bisa menggunakan jenis-jenis rumput yang bisa di cut and carry misalnya potong diambil di bawah kemudian zona pengembalaan musiman bagian lahan yang hanya digunakan untuk pengembalaan pada musim tertentu misalnya saat musim hujan ketika rumput tumbuh subur nah ini bisa digunakan yang kedelapan tentunya tidak lupa di dalam pengelolaan libah dan nutrisi dimana ada tidak zona pengemposan ini juga harus ditentukan area khusus misalnya untuk mengolah dan pengomposan kotoran ternak jadi kompos yang dihasilkan dapat digunakan kembali nantinya sebagai pupuk di zona pengembalaan intensif jadi dipuat kompos dulu kotoran tersebut tidak bisa langsung dipakai itu justru dapat mematikan rumput yang ada nah berikutnya adalah pengelolaan kotoran ternak ini disebarkan kotoran ternak secara merata jadi jangan plok dibiarkan jadi di seluruh lahan jadi pengembalaan untuk mendistribusikan nutrisi atau unsur hara secara efektif dan dapat meningkatkan kesuburan tanah yang di lahan pascura kita nah yang kesembilan konservasi dan pelindungan lingkungan jadi zona konservasi dimana zona ini adalah area yang kita tetapkan untuk konservasi flora ataupun fauna lokal serta perlindungan habitat penting aktivitas manusia kita batasi di zona ini untuk menjaga keanekaragaman hayati kemudian zona hutan pelindung jika ada area hutan atau pohon yang signifikan ditetapkan sebagai zona pelindung untuk mencegah deforestasi dan melindungi lingkungan alami nah yang ke sepuluh adalah integrasi sosial dan ekonomi jadi zona edukasi dan demontrasi jika memungkinkan ya kita sisihkan area untuk pendidikan dan pelatihan bagi petani lokal ataupun nanti untuk anak sekolah ataupun mahasiswa atau untuk demonstrasi teknik pengelolaan pasurai yang baik ya best practice yang mungkin yang sudah kita temukan ya nanti bisa ditulankan ke pengelolaan yang lain ya nah kemudian zona pasar dan infrastruktur pendukung misalnya ya nah desain zona untuk pasar tenak ya ini tentu harus disiapkan atau infrastruktur lain yang mendukung ekonomi lokal jadi misalnya produk kalau kita sapi perah ya tentunya kan ada produk susu nanti harus diolah apakah kita kerjasama dengan industri pengolah susu ataupun seperti apa ya ataupun juga kalau pendaging seperti apa nanti memasarkan ternaknya tersebut nah dengan menerapkan teknik pengaturan dan zonasi lahan pastura yang efektif maka lahan dapat digunakan secara optimal nantinya yaitu yang kita harapkan dan tentunya nanti bisa mendukung produktivitas yang berkelanjutan ya dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan harapan ujung-ujungnya produktivitas ternak kita bisa optimal dan tentunya kita menginginkan suasembada pangan suasembada susu suasembada protein hewani yang akan berdampak pada ketahanan pangan di negara yang kita cinta itu yaitu Indonesia tercinta mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh